Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah Kita lanjutkan Kajian kita Kajian doa rufah hari ini Saya akan bacakan beberapa Baris dari doa rufah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wasluk bi maslaka ahlil jahat Dan sulukkanlah aku Dengan suluk Dengan jalan Para ahli Al-Jaz Jadi kalau kita melihat dari Al-Ma'ani Jazm ini dari Jazaba Yang artinya adalah menarik Menghelak atau memikat Jadi Ini bisa diartikan sebagai Jadikanlah sulukku Seperti Suluk orang-orang yang telah terpikat Hati kepada mu Ya Allah Jadikanlah Gerakanku kepada mu Jalanku kepada mu Gerakan dan jalannya Orang-orang yang Terpikat Kepadamu Bertarik Terpikat Ini adalah Sebuah Frasa yang Luar biasa Jazba ilahiyah ini Merupakan istilah yang Cukup populer Di kalangan Para Sufi juga Para Ahli irfan Para ahli irfan Percaya bahwa Tidak akan mencapai Pengenalan Pada Allah yang Sejati Tanpa Adanya Jazbah ilahiyah Tarikan atau Pikatan Dari Allah Dari Sisi lain Jazbah ilahiyah Tidak lain Adalah Sebuah Bentuk Taufik Yang membuat Jiwa Dan hati Dan pikiran Seseorang Cenderung Berresonansi Dengan Hal-hal Yang Allah Cintai Hal-hal Yang mendekatkan Seseorang Pada Pada Allah Dan para Kekasihnya Ayatullah Juktur Jawad Somali Menjelaskan Jaz Sebagai Suatu Kerinduan Atau hasrat Yang membakar Atau Suatu Kerinduan Dan hasrat Kepada Allah Yang Membakar Yang mendadak Dan kuat Yang diletakkan Agar Agar Mereka Yang Dikarunia Allah Al-Jaz Atau Jazbah Ilahiyah Perikatan Ilahiyah Kerinduan Atau hasrat Yang membakar Yang mendadak Dan kuat Yang diletakkan Allah Dalam hati Seseorang Imam Husin Salatullah Wassalamuala Salalah Mengajarkan Pada kita Bahwa Cara Tercepat Untuk Menjalani Perjalanan Ruhani Adalah Melewati Jazbah Ilahiyah Kalau tidak Melalui Jazbah Ilahiyah Maka Perjalanan Itu Akan Menjadi Sangat Lama Sehingga Allah Kita Mungkin Tidak Akan Pernah Sampai Kepada Yang Kita Tuju Yaitu Zat Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayat Manusia Secara Umum Terlalu Terikat Dan Terlalu Intim Dengan Dunia Terlalu Intim Dengan Hal-hal Yang Bersifat Material Terlalu Intim Dengan Pekerjaannya Dengan Statusnya Di Dunia Dengan Semua Hal-hal Yang Material Yang Meliputi Dirinya Sehingga Dalam Mat Mat Perjalanan Perjalanan Dalam 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 Hati Kita Itu Bisa Runtuh Semua Yang Sudah Dilakukan Selama Puluhan Tahun Juga Dengan Keburukan Akhlak Kita Misalnya Dengan Pembicaraan Yang Tidak Terkendali Itu Bisa Menghancurkan Seluruh Amal-Amal Kita Kalau Kita Membaca Buku Jangan Bakar Taman Surgamu Karya Allah Ya Alham Guru Yang Kita Cintai Ustaz Jalal Mudah-mudahan Allah Senantiasa Meluaskan Kukur Beliau Beserta Bunda Iskat Ini Maka Kita Akan Jadi Semakin Menyadari Betapa Mungkin Seluruh Amal Yang Kita Lakukan Ini Tidak Ada Yang Naik Atau Hancur Pahalak-pahalaknya Karena Banyak Sekali Jebakan-jebakan Yang Meruntuhkan Amal Membakar Taman Surga Kita Oleh Karena Itu Kita Permohon Pada Allah Sebuah Tarikan Langsung Dari Allah Sebuah Pikatan Langsung Dari Allah Sebuah Cahaya Kerinduan Yang Dianuklehkan Langsung Dari Allah Yang Menarik Kita Sedemikian Sehingga Kita Tidak Selalu Terbakar Taman Surga Kita Sampai Habis Umur Kita Tarikan Ini Diharapkan Bisa Membuat Kita Lebih Mudah Dalam Berjalan Bihakim Muhammad Wa Ali Muhammad Dalam Baris Yang Lain Doa Arofa Ada Sebuah Frasa Juga Wajribni Biman Nika Hatta Uppila Alaik Dan Pikatlah Aku Atau Tariklah Aku Atau Helaklah Aku Biman Nika Dengan Anugrahmu Dengan Besarnya Anugrahmu Dengan Anugrahmu Yang Sangat Melimpah Hatta Uppila Alaik Sehingga Aku Akan Datang Kepada Amu Ya Atau Bisa Juga Diartikan Dan Pikatlah Aku Dengan Besarnya Anugrahmu Sehingga Aku Datang Menemui Ya Allah Bikatlah Bikatlah Hati-hati Kami Yang Tenggelam Dalam Kesenahan Dunia Dan Kesibukan Dengan Selainmu Tariklah Hati kami Semua Menjadi Hati yang Selamat Yaitu Hati yang Di dalamnya Tidak 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 Ada Selain Dirimu Awam Masalli Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Wajil Baru Jahum Dalam Bagian Doa Rufa Yang Lain Kemudian Ada Sebuah Baik Doa Atau Baris Doa Bismillah Al-Rahman Zai Masalli Ala Sayyidina Muhammad Wali Sayyidina Muhammad Yaman Adha Ko Akhib Ba'ahu Khalawat Al-Mu'an Asah Bakomu Bayna Yadai Mutamal Mutamalikin Bahaya Merasakan Pada Atau Membuat Para Pecintanya Merasakan Manisnya Keintiman Maka Mereka Berdiri Di depannya Dengan Rayuan Atau Dengan Menyanjungnya Ini Indah Sekali Jadi Hati Yang Salim Hati Yang Selamat Hati Yang Di Dalamnya Tidak Ada Allah Ini Hati Yang Ditarik Menuju Hati Yang Salim Ini Salah Satu Jiriknya Adalah Allah Merasakan Manisnya Keintiman Keintiman Ilahi Yang Dijirikan Misalnya Dengan Seorang Itu Tidak Bosan Berzikir Menyebut Nama Kekasihnya Nama Allah Tidak Bosan Dengan Berdoa Pada Allah Tidak Bosan Dengan Berkhidmat Pada Sesama Demi Membahagiakan Menggembirakan Kekasih Allah Habib Habib Allah Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wa'alih Dan Keluarganya Yang Suci Salat Allah Salam Allah Dan Melalui Menggembirakan Mereka Ya Juga Telah Menggembirakan Kekasih Sejatinya Yaitu Allah Jadi Manisnya Keintiman Ini Menurut Saya Merupakan Salah Satu Orang Yang Telah Merasakan Manisnya Keintiman Dan Hampaknya Seluruh Yang Ada Di Dunia Harta Dan Semua Yang Ada Di Dunia Ini Tanpa Yang Di Dalam Yang Tidak Ada Keintiman Ilahia Ini Merupakan Diri Mereka Yang Telah Mulai Beroleh Jasbah Ilahia Atau Tarikan Atau Pikatan Nilahi Allahumma Salli Allah Sayyidina Muhammadin Al-Muhtar Wa Al-Adhar Kemudian Dalam Baris Yang Lain Dalam Doa Rufa Ini Saya Akan Bacakan Juga Bismillah Bismillah Irrahman Irrahim Oma Salli Allah Sayyidina Muhammad Wa Ahli Sayyidina Muhammad Antalladi Asraktal Anwar Fikulubi Aulia Ik Hatta Arofu Ka Wawak Haduka Engkolah Yang Mencahayai Atau Menyalakan Cahaya Cahaya Di hati-hati Para Bekasih Sehingga Mereka Itu Mengenal Dan Mengesakkan Bisa Juga Diartikan Engkolah Yang Memancarkan Cahaya Asraktal Anwar Engkolah Yang Memancarkan Cahaya Cahaya Fikulubi Di hati-hati Aulia Ika Para Kekasih Mu Hatta Arofu Ka Sehingga Mereka Marifat Kepacamu Sehingga Mereka Mananal Mu Dan Mereka Wahaduka Dan Mentauhidkan Mu Mengesakkan Jadi Ini Merupakan Satu Dari Bagian-bagian Yang Mendekati Bagian Perakhir Dari Doa Rupa Dan Disini Mungkin Akan Merupakan Bagian Yang Mendekati Akhir Dari Serial Kuliah Kita Tentang Pengantar Doa Rupa Jadi Disini Digunakan Kata Arofu Ka Sehingga Mereka Itu Mengenal Mu Dan Doa Ini Disebut Doa Arofa Ya Itu Satu Asal Kata Jadi Tidak Lain Seluruh Seluruh Doa Ini Kalau Diringkas Adalah Tentang Ma'rifatullah Tentang Mengenal Allah Dan Menurut Para Al-Hikmah Dan Al-Irfan Bahwa Tujuan Allah Menciptakan Semesta Ini Adalah Agar Dikenali Allah Itu Adalah Perbendaraan Yang Tersembunyi Dan Allah Menciptakan Segala Sesuatu Tujuannya Adalah Ma'rifatullah Jadi Agama Allah Ini Diturunkan Ke Dunia Dengan Orang-orang Suci Itu Boleh Dikatakan Salah satu Tujuan Utamanya Atau Tujuan Ultimanya Adalah Mengajak Manusia Menuju Ma'rifatullah Nah Ternyata Untuk Menuju Ma'rifatullah Ini Ditegaskan Dalam Frasa Yang Barusan Saya Kita Baca Bersama Antarladi Allah Yang Memancarkan Cahaya Cahaya Dalam Hati-hati Para Walik Waliknya Para Kekasih Jadi Prosesnya Allah Memancarkan Cahaya Di hati Para Kekasih Sehingga Melalui Sebab Cahaya Dari Allah Ini Yang Mungkin Bisa Kita Pandang Juga Ini Bagian Dari Tikatan Ilahi Bagian Dari Proses Tarikan Rejasba Ilahi Melalui Pancaran Cahaya Cahaya Yang Dipancarkan Oleh Allah Kehati Para Kekasih Ini Akhirnya Para Kekasih Allah Para Penempuh Jalan Suluk Yang Mengikuti Jalan Cinta Muhammad Ini Jalan Cinta Kenceng Nabi Sallallahu Alayhi Dan Keluargan Yang Suci Sallallahu Assalamuala Alayhim Dan Para Nabi Para Wali Para Wasi Para Syuhada Ini Akhirnya Mereka Itu Ma'rifat Mengenal Allah Dan Mengesahkan Allah Ya Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Allah Walhamdulillah 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 Jadi Para Pemirsa Majul YZBTV Yang Mudah-mudahan Senantiasa Ada Dalam Barakatul Muhammad Dari Penjelasan Dan Urayan Kita Tadi Kita Mendapat Salah Satu Pelajaran Penting Bahwa Ada Satu Tahap Yang Sangat Penting Bagi Seluruh Pejalan Adalah Permohon Pada Allah Tarikan Atau Pikatan Ilahi Karena Seluruh Amal Seluruh Ibadah Seluruh Upaya Kita Tidak Akan Bisa Seinci Pun Mendekatkan Diri Kita Pada Allah Tanpa Pertolongan Allah Jasbah Ilahi Cahaya Dari Allah Yang Betul Betul Kita Harapkan Yang Bisa Menjadikan Hati Kita Hati Yang Selamat Yaitu Hati Yang Di Dalamnya Tidak Ada Apapun Selain Allah Hati Yang Selamat Inilah Dalam Bahasa Lain Adalah Hati Para Ahli Ma'ribat Hati Yang Sudah Tidak Melihat Apapun Kecuali Diliputi Oleh Rahmat Allah Kecuali Diliputi Oleh Wujud Dan Eksistensi Allah Allah Mas Salli Allah Sayyidi Muhammad Inil Muhtar Wa Alih Al-Azhar Para Pemirsa Majulai Jabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Diliputi Barok Katul Muhammad Ya Sebelum Kita Lanjutkan Urean Kita Selanjutnya Yang Insyaallah Kita Akan Sedikit Membahas Mengenai Beberapa Ciri Orang Yang Telah Mencapai Ma'ribat Kolbun Salim Sesuai Dengan Latijah Atau Tujuan Atau Isi Dari Doa Harufah Imam Husin Salatul Assalamuala Juga Zuriat Zuriat Juga Kaum Muminin Dan Muminat Kaum Muslimin Muslimat Juga Leluhur Nabi Suci Salatul Assalamuala Dan Para Nabi Para Rasul Para Wasi Para Wali Para Syuhada Juga Kedua Orang Tua Kita Mari Kita Sebutkan Nama Masing-masing Handai Tolan Kita Anak Istri Suami Kita Juga Semua Orang Yang Kita Sayangi Lebih Khusus Lagi Guru Guru Kita Bersad Jalal Bunda Eskardini Syed Husina Lapsi Syed FSK Syed Segapal Juhri Dan Seluruh Guru Guru Kita Yang Lain Termasuk Mualif Kitab-kitab Yang Kita Baca Dan Juga Baca Seluruh Komuminin Muminat Muslimin Muslimat Al-Fatihah Tasbikuh Salawat Kita Sekarang Memasuki Ciri-ciri Orang Yang Telah Mencapai Ma'arifat Kita Lihat Dulu Apa Untologi Atau Kira-kira Bagaimana Jara Para Ahli Ma'arifat Ini Memandang Realitasnya Misalnya Dalam Frasadu Arofah Apakah Ada Selainmu Yang Memiliki Kejelasan Kejelasan Yang Tidak Kau Miliki Sehingga Mereka Bisa Menjelaskan Dirimu Jadi Disini Adalah Pengakuan Orang Yang Telah Mencapai Ma'arifat Bahwa Allah Itu Adalah Wujud Yang Paling Terang Paling Nyata Dan Sebetulnya Secara Epistemologis Tidak Akan Bisa Membuktikan Atau Mencapai Pengetahuan Hakiki Tentang Tuhan Melalui Sesuatu Selain Tuhan Dalam Bahasa Sebuah Riwayat I'rifulloh Billah Kenalilah Allah Dengan Allah Ya Ini Ini Bahasa Bebas Saya Saya Mudah Mudahan Tolong Dicek Nanti Lebih Pasti Redaksi Dari Riwayat Tersebut Nah Ini Ciri Ciri Pertama Memiliki Sebuah Kesadaran Untologis Yang Sedemikian Kuat Tentang Perberadaan Tuhan Yang Tidak Memerlukan Penjelas Laki Sesuatu Selain Tuhan Berikutnya Perasa Berikutnya Dari Doa Arafah Mata Mata Gipta Hatta Tahata Jaila Dalilin Yad Dulu Alek Wa Mata Ba'u Tahata Taku Nala Ataru Hialat Itu Silu Ilaik Amiat Ainun Lat Taroka Kapan Kapan Pernah Absen Kapan Kau Pernah Goib Sehingga Kau Itu Butuh Sesuatu Yang Menjadi Petunjuk Suatu Suatu Dalil Yang Menunjukkan Kepadamu Dan Kapan Kau Itu Pernah Jauh Sehingga Membutuhkan Jejak Jejak Yang Bisa Membawakan Kepadamu Putalah Mata Yang Tidak Melihatmu Ini Masih Memperjelas Lagi Ciri Pertama Dari Para Orang Yang Telah Mencapai Aroh Fuka Yaitu Dia Tidak Akan Lagi Merasa Perlu Atau Hatinya Sudah Sudah Meknan Sudah Tenang Sudah Mencapai Suatu Keadaan Dimana Dia Tidak Ingin Lagi Tidak Terasa Butuh Untuk Membuktikan Perberadaan Tuhan Melalui Hal-hal Selain Tuhan Realitas Tuhan Menjadi Sedemikian Nyatanya Di Depan Matanya Atau Dalam Surat Al-Baqarah 115 A'ud S.A.W. Saitan Rajim Fa'ai Nama Tuhan Lu Fasama Wajfullah Maka Kemana Saja Kau Menghadap Disitulah Wajah Atau Dalam Surat Al-Najm Ayat 12 Apakah Kalian Akan Membantahnya Atas apa Yang Ia Lihat Ya Disini Maksudnya Adalah Panjang Nabi S.A.W. Ya Apakah Kita Itu Meragukan Apa Yang Dilihat Oleh Kekasih Allah S.A.W. Nah Dalam Doa Arafah Juga Disebutkan Wa Mahaut Al-Ahyar Dan Engkau Ya Allah Telah Menghapuskan Ahyar Ahyar Ini Bentuk Jama Dari Huair Engkau Telah Menghapuskan Yang Selain Diri Ini Engkau Telah Menghapuskan Kejamaan Kejamaan Dimana Mana Yang Dilihat Adalah Ketunggalan Sedangkan Dalam Surat Al-Anfal Ayat 24 Aos 19 Syaitan Wajib Wa Alamu Al-Allaha Ya Hulu Fainal Mar'i Wa Kolbih Dan Kalian Ketahuilah Sesungguhnya Allah itu Yahulu Fainal Mar'i Wa Kolbih Ya Sesungguhnya Allah itu Menghalangi Antara Seseorang Dan Hatinya Atau Mungkin Bisa Kita Pahami Bahwa Allah itu Ada Diantara Seorang Dan Hatinya Allah Masalah Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Allah itu Lebih dekat Dari Urat Leher Kita Ini Adalah Jiri Orang Yang Mencapai Ma'rifat Yang Pertama Jadi Betul-betul Tenggelam Dalam Hatta Arafuka Wa Wakhaduka Tenggelam Dalam Wakhaduka Mengesakannya Tidak Melihat Adanya Wujud Yang Efektif Keberadaan Efektif Selain Allah Dalam Setiap Peristiwa Yang Dia Alami Wa Masalah Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Adil Wa Jauh Kemudian Saya Akan Ini kebetulan Dapat Di WFM Tadi Yang Tadi Sempat Kita Bacakan Dari Al-Kafi Jusatu Halaman 85 Hadis Pertama Imam Ali Salatullah Wassalamuala I'rifullah Billah Kenalilah Allah Dengan Allah Wal-Rasul Bir-Risalah Dan Kenalilah Rasul Melalui Risalah Wa-Ulil Amr Bil-Amr Bil-Ma'ruf Wal-Adal Wal-Ihsan Dan Kenalilah Ulil Amr Atau Ulul Amr Melalui Amar-Ma'ruf Keadilan Dan Kebaikan Jadi I'rifullah Bil-lah Kenalilah Allah Dengan Allah Nah Kemudian Ada Beberapa Ciri-ciri Yang Telah Mencapai Makan Fatul Tentu Banyak Kita Akan Coba Bacakan Beberapa Yang Menarik Yang Mempunyai Sudut Pandang Yang Mungkin Bisa Memperkaya Kehidupan Kita Memberikan Suatu Sudut Pandang Yang Yang Lain Ini Dari Al-Amali Saya Sudut Dalaman 454 Rasulullah Sallallahu Alayhi Alayhi Diriwayatkan Persatnya Man 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 Arofallah Wa As Zomahu Mana Afahu Minal Kalam Wa Batonuhu Wabatonahu Minal To'am Wa Anni Nafsahu Bisyam Mal Kiam Siapa Yang Mengenal Allah Dan Mengagungkannya Maka Dia Akan Mencegah Mulutnya Dari Pembicaraan Maksudnya Ini Pembicaraan Yang Siak Siak Dan Perutnya Dari Makanan Namun Dia Akan Meletihkan Dirinya Dengan Perpuasan Dan Kiam Kiam Ini Bisa Diatikan Dan Sholat Jadi Ini Menarik Sekali Bahwa Ini Melihat Ciri Ma'rifatullah Dari Sisi Yang Lain Ini Ciri Yang Lain Ini Adalah Ciri Yang Bersifat Amalia Kemampuan Menahan Diri Dari Pembicaraan Yang Buruk Kemampuan Untuk Tidak Menjadi Maki Kemampuan Untuk Tidak Bergosip Untuk Tidak Berhibah Kemampuan Untuk Tidak Berbicara Yang Sia-sia Dan Kemampuan Untuk Menahan Diri Dari Makan Makanan Yang Tidak Bermanfaat Makanh Makanh Berkhidmat Berkhidmat Dan Beribadah Kepada Allah Dengan Puasa Dan Salat Kemudian Ciri Berikutnya Masih Merupakan Bagian Dari Ciri Kedua Juga Yaitu Ciri 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 Amaliyah Makanah Billahi A'rofa Kana Minallahi Akhwafa Barang Siapa Yang Paling Mengenal Allah Maka Pastilah Dia Orang Yang Paling Takut Kepada Allah Paling Takut Dari Allah Atau Kepada Allah Paling Menjaga Amanah Paling Menjaga Diri Dari Bebagai Dosa Lahir Dan Batin Jadi Kalau Ada Orang Yang Dianggap Wali Dianggap Ma'rifat Pada Allah Tapi Dia Rajin Memberkayak Diri Dia Rajin Untuk Mengarik Menabarkan Kehebatannya Menyembongkan Diri Apalagi Rajin Menjelekkan Kelompok Lain Ini Kalau Istilah Guru Yang Kita Cintai Ini Bukan Sufi Tapi Pseudo Sufi Sufi Palsu Berikutnya Anhu Alayhi Salam Dari Imam Ali Alayhi Salam Dari Nahjul Balagok Khutbah 147 Anhu Alayhi Salam Inna Hulayyambagi Niman Arafa Azamatallah Ayata Azamah Fa'innarif Atallah Zinah Ya'lamuna Ma'asumatuhu Ayata Wato'ulahu Tidak 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 Layak Bagi Orang Yang Mengetahui Keagungan Allah Untuk Menyombongkan Diri Karena Ketinggian Orang Yang Memiliki Ilmu Pengetahuan Tentang Keagungan Tuhan Atau Keagungan Orang Yang Mengetahui Keagungannya Itu Menuntutnya Untuk Tawadu Kepadanya Wa Masyali Allah Muhammad Wahni Muhammad Wahjir Baratul Jadi Ma'rifat Pada Allah Itu Berjirikan Ketawadu An Yang Hakiki Benar-benar Hamba Itu Tidak Pernah Menyombongkan Dirinya Sama Sekali Tidak Merasa Memiliki Hal-hal Yang Positif Dari Dirinya Sendiri Tapi Semua Itu Dari Allah Jadi Kita Harus Berhati-hati Sekali Dan Merasa Misalnya Sudah Mengenal Masyab Yang Lebih Benar Dan Merasa Masyab Kita Lebih Benar Ketimbang Orang Lain Ini Bukan Jalan Ma'rifat Ya Di Satu Sisi Kita Harus Terus Mencari Yang Benar Yang Lebih Dekat Pada Allah Dan Di Sisi Lain Kita Harus Tahu Jalan Menuju Kedekatan Pada Allah Itu Selalu Berjirikan Ketawa Tuhan Kemudian Jiri Berikutnya Dari Imam Ali Salatul Assalamuala Alayh Dari Hurairul Hikam Hadis 3260 Anhu Alayhissalam Alayhissalam A'lamun Nasbillah Aksaruhum Lahu Mas'alah Orang Yang Paling Mengenal Allah Adalah Orang Yang Paling Banyak Permintaannya Atau Permohonannya Kepada Allah Jadi Ciri Orang Yang Ma'rifat Berikutnya Adalah Sangat Banyak Meminta Pada Allah Paling Banyak Permohonannya Pada Allah Allah Mas'alah Sayyidina Muhammad Fa'ali Sayyidina Muhammad Saya Akan Ulangi Untuk Membaca Ciri Kedua Ahli Orang Yang Mengenal Allah Dari Sisi Yang Dari Si Amalia Yang Kedua Dari Sisi Perkuatan Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa'ali Dari Al-Amal As-Satu Kaliman 444 Man Arof Allah Wa As-Zomahu Mana Afahu Minal Kalam Wa Batnahu Minal To'am Wa Anni Nafsahu Bisyam Wal Diyam Siapa Yang Mengenal Allah Dan Mengagungkannya Maka Dia Akan Mencegah Mulutnya Dari Pembicaraan Maksudnya Ini Pembicaraan Sia-sia Dan Perutnya Dari Makanan Namun Ia Akan Meletihkan Dirinya Dengan Siam Dan Kiam Dengan Berpuasa Dan Solat Allah 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 Salli Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Azir Baru Jauh Izinkan Saya Mengakhiri Satu Jiri Lagi Dari Para Ahli Ma'rifat Ini Walaupun Jirinya Demikian Banyak Yang Saya Menyebutnya Sebagai Jiri Akhlak Bahwa Ujung-ujungnya Sesungguhnya Aku Diutus Untuk Mempunyakan Akhlak Riwayat Yang Terkenal Dari Sayyidul Wujud Rasulullah Sallallahu Alayhi Ini Selaras Dengan Bahwa Agama Ini Dan Para Utusan Itu Diutus Agar Orang Mencapai Ma'rifat Allah Karena Mencapai Ma'rifat Allah Itu Ciri Utamanya Adalah Memiliki Akhlak Yang Baik Memiliki Ketulusan Hati Kelembutan Perangai Keterwawanan Dan Akhlak Yang Baik Diantaranya Adalah Riwayat Berikut Ini Dari Imam Ali Alayhi Salam Ini Dikutip Dari Gururul Hikam Hadis Ke 1985 Al-arif Watsuhu Mustaf Sirun Mutabassimun Orang Yang Arif Orang Yang Mengenal Allah Ini Maksudnya Wajahnya Berseri-seri Dan Tersenyum Selalu Kelihatan Bahagia Dan Penuh Rasa Sukur Namun Hatinya Dipenuhi Ketakutan Dan Kesedihan Ketakutan Akan Hawa Nafsuknya Sendiri Yang Setiap Saat Bisa Menjauhkannya Dari Tuhan Ketakutan Menyakiti Orang Lain Kalau Dia Mau Berbicara Dia Pikirkan Dulu Pembicaraan Apa Yang Tidak Menyakitkan Orang Lain Setiap Mau Melaksanakan Sesuatu Dia Itu Memberikan Kadar Takut Yang Cukup Sehingga Berhati-hati Dan Selalu Hatinya Dipenuhi Ketakutan Dan Kesedihan Ya Jangan Bakar Taman Surgamu Takut Membakat Taman Surganya Dan Lain Lain Nah Ini Diperkuat Bahwa Makhlifat Pada Allah Itu Adalah Akhlak Yang Mulia Misalnya Dengan Riwayat Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'aleh Akmalul Muminin Imanan Ahsanuhum Hulukon Orang Yang Paling Sempurna Imannya Diantara Kau Muminin Adalah Orang Yang Paling Baik Puji Bekerdinya Atau Akhlak Diantara Mereka Bagaimana Dalam Bahasan Kita Dalam Risalah Al-Walaya Bahwa Makom Para Wali Yang Tadi Kita Sebutkan Dalam Jual Rufah Para Kekasih Allah Itu Adalah Keimanan Tingkat Yang Sangat Tinggi Keimanan Keimanan Dimana Mereka Bisa Melihat Wujud Allah Sebelum Melihat Segala Sesuatu Dan Ternyata Keimanan Yang Paling Sempurna Ini Dijirikan Dengan Akhlak Yang Paling Baik Tadi Mengulangi Apa Yang Kita Bahas Bahwa Ada Setidaknya Tiga Jiri Orang Yang Mencapai Ma'rifah Tullah Saya Yakin Masih Banyak Jiri-jiri Yang Lain Yang Pertama Bahwa Sejarah Untologis Dan Epistemologi Itu Mereka Benar-benar Tidak Memerlukan Lagi Pencariannya Sampai Tarap Mereka Tidak Menyadari Bahwa Mereka Hanya Bisa Mengenal Allah Dengan Allah Itu Sendiri Dan Tidak Lagi Mereka Berputar-putar Dalam Keraguan Epistemologis Untuk Mencoba Membuktikan Allah Dengan Sesuatu Selain Allah Dan Mereka Melihat Allah Dalam Setiap Perkara Dan Mereka Tidak Bodoh Atau Tidak Kehilangan Penglihatan Pada Allah Dalam Setiap Peristiwa Baik Peristiwa Itu Sangat Membahagiakan Diri Mereka Maupun Sangat Menyedihkan Diri Mereka 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 Betul-betul Mengenal Allah Dan Tidak Bodoh Pada Allah Dalam Satu Perkara Pun Dalam Setiap Hal Dan Selalu Mengesahkannya Kemudian Ciri Yang Kedua Tadi Ciri Amalia Bahwa Orang Yang Mengenal Allah Dan Mengesahkan Allah Orang Yang mencapai Ma'lifatullah Itu Akan Memiliki Ciri-ciri Membekas Pada Amalnya Karena Ilmu Tanpa Amal Itu Tidak Ada Artinya Cirinya Itu Dia Bisa Mencegah Mulutnya Dari Pembicaraan Sia-sia Dia Itu Bisa Mengendalikan Hawa Nafsunya Mengendalikan Perutnya Dan Dia Sanggup Meletihkan Dirinya Dengan Perkhidmatan Pada Allah Dia Merupakan Orang Yang Paling Takut Pada Allah Dan Menjaga Agar Amal Amalnya Tidak Dibakar Oleh Amal Amal Buruknya Menjauhi Kesombongan Dan Selalu Berbawa Duk Selalu Juga Melatih Dirinya Untuk Ridho Bilkodok Dan Berbagai Amal Amal Lain Jadi Ada Diri Diri Amal Untuk Orang Yang Mengenal Allah Dan Jiri Yang Ketiga Bahwa Mereka Yang Mencapai Ma'rifatullah Memiliki Akhlak Yang Mulia Wajah Yang Senantiasa Berseri Dan Penuh Rasa Syukur Disertai Dengan Hati Yang Selalu Mengintrospeksi Diri Hati Yang Selalu Bergetar Takut Kalau Beroleh Akhir Yang Guruk Karena Kesalahan Langkah Maka Mereka Selalu Memohon Bada Allah Untuk Menganugerahinya Akhlak Yang Mulia Jadi Ciri Yang Ketiga Ini Seperti Tadi Yang Kita Sebutkan Adalah Bahwa Orang Orang Yang Makrifat Pada Allah Ini Merupakan Orang Yang Paling Sempurna Keimanannya Dan Akmalul Muminin Imanan Asaluhum Hulukon Jadi Orang Yang Paling Sempurna Imannya Diantara Orang Orang Mumin Adalah Orang Yang Paling Baik Akhlak Diantara Mereka Allah Allah Salli Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Ajil Farah Jahu Pak Bapak Para Pemirsa Maju Wajah BTV Yang Mudah-mudahan Senantiasa Dimulia Kenal Allah Demikian Mungkin Menjadi Akhir Dari Serial Kajian Pengantar Doa Arofa Di Ujung Dari Seluruh Kajian Ini Kita Tetap Mengingat Pesan Mahaguru Kita Allah Yarham G.H.J. Dr. Jaludin Rahmat Bahwa Salah Satu Esensi Terpenting Dari Agama Kesempurnaan Kehidupan Kita Adalah Akhlak Yang Baik Semua Yang Berselimutkan Hal-hal Yang Nampaknya Religius Dan Agamis Yang Kehilangan Unsur Akhlak Yang Baik Ini Tidak Lain Adalah Agama Palsu Berpotensi Untuk Sebenarnya Merupakan Interpretasi Agama Yang Salah Saya Menyebutnya Pseudo Sufi Atau Pseudo Religius Allah Yarham G.H.J. Jaludin Rahmat Mudah-mudahan Allah Senantiasa Meluaskan Kubur Beliok Serta Bunda Esk Selalu Mengingatkan Kita Berhati-hatilah Pada Para Perompak Di Jalan Tuhan Kita Harus Sangat Berhati-hati Ketika Belajar Menempuh Jalan Makrifat Belajar Beragama Lebih Baik Tapi Ternyata Orang-orang Di sekitar Kita Istri Kita Anak Kita Suami Kita Ayah Ibu Kita Malah Merasakan Diri Kita Berubah Menjadi Diri Orang Yang Lebih Kasar Yang Lebih Tidak Mau Membantu Orang Lain Yang Kurang Termawan Yang Lebih Kikir Yang Lebih Ekois Na'udzubillah Minjali Alih-alih Mendekatkan Diri Pada Allah Sebetulnya Kita Mungkin Tidak Saja Sudah Melempuh Jalan Dari Setan Yang Terkutuk Yang Akhirnya Terlempar Dari Surga Ketinggianya Karena Buruknya Ahlat Yaitu Kesombongan Yaitu Merasa Diri Lebih Tinggi Dari Makhluk Allah Yang Na'udzubillah Minjali A'udzubillah Minasihaitan Rajim A'udzubillah Minasihaitan Rajim A'udzubillah Minasihaitan Rajim Mudah-mudahan Allah Mengaruhnya Kita Taufik Agar Kita Mampu Sedikit Demi Sedikit Memahami Apa Yang Diajarkan Oleh Iwab Huzin Salat Allah Wasallam Mula Oleh Dalam Pengantar Dalam Doa Arafah Beliau Dan Melewati Percikan-percikan Hikmah Yang Kita Belajari Dan Dengan Taufik Dari Allah Dan Kita Juga Bermohon Jazbah Ilahiyah Atau Pikatan Pertarikan Dari Allah Mudah-mudahan Setahap Demi Setahap Selangkah Demi Selangkah Kita Menjadi Seorang Karbalai Seorang Yang Siarahnya Siarah Asuronya Siarah Arba'innya Yang Siarahnya Kepada Imam Husin Salatullah Wasallam Dan Para Ahli Karbala Salatullah Salam Alayhim Siarahnya Kepada Rasulullah Salam Alayhi Dan Keluarga Yang Suci Salatullah Wasallam Alayhi Diterima Oleh Allah Dan Mengubah Dirinya Menjadi Seorang Karbalai Yakni Seorang Yang Mencapai Ma'rifatullah Dan Keutamaan Keutamanya Wasallallahu Allah Sayyidina Muhammad Dinil Muhtar Wa Alil Adhar Ya Allah Kabungkanlah Kula Kami Dengan Para Syuhada Mereka Yang Menjadi Saksi Bersama Allah Dina Badalu Muhajahum Dunal Husin Alayhis Salam Awahum Akun Diwalik Alhujat Tid Minasan Salawat Alayhim Alayhim Fih Adi Sa'ah Bafikul Isha'atin Waliyan Wakha'afisan Wa Qa'idhan Wa Nasirun Wa Dalilan Wa A'inan Hatta Tuskina Wa Adhukat Tau'an Wa Tumati'ahu Fih Hatawwilan Birahmatik Ya Arkham Rahimin Wa Matafiki Ilatillah Alai Tawakaltu Wa Ilay Unid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marilah Marilah kita tutup Majelis yang Sangat Mulia Ini Jangan Mengirimkan Sebaik-baik Pahala Dari Majelis Ini Pada Seluruh Orang Yang Kita Cintai Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Labi Allah Muhammad Sallallahu Wabarakatuh Suci Dan Meluhurnya Dan Para Nabi Para Wali Para Siddikin Para Ulama Al-Muklesin Al-Muklasin Bi Muhammadin Wa Al-Tahirin Para Buruk Kita Terkhusus Allah Ya Rahim Huma Sajalal Bersata Bunda Mudah-mudahan Allah Meluaskan Bukur Mereka Berdua Habibna Husin Al-Habsi Habibna Skabal Juhri Habibna Kaif Saga Habibna Rusdi Alaygrus Dan Buruk Buruk Kita Yang Lain Juga Pada Kedua Orang Tua Kita Masing-masing Baik Yang Telah Mendahului Kita Maupun Yang Masih Ada Bersama Kita Juga Andai Tolan Kita Kita Sayangi Dan Seluruh Percinta Nabi Dan Keluarganya Salam Mudah-mudahan Melewati Masjid Ini Juga Yang Sakit Disembuhkan Allah Yang Berhutang Ditunekkan Rutangnya Oleh Allah Yang Kesulitan Dibermudah Kesulitannya Oleh Allah Dan Kita Semua Diberi Taufik Untuk Taat Dan Senantiasa Bersalawat Dan Bertambah Kecintaan Kita Kepada Ganjang Nabi Sallallahu Dan Keluarganya Yang Suci Salam Dan Seluruh Kau Mu'minin Radiyallahu Al-Fatih 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 Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.